Mahkamah Konstitusi menginjak usia ke-12 pada tahun 2015. Apa fondasi yang kemudian dibangun MK di masa Hamdan Zulfa? Dan apa saja kemudian pekerjaan rumah agar MK tetap menjadi penting konstitusi yang dipercaya oleh publik? Hamdan Zulfa adalah ketua keempat sepanjang Mahkamah Konstitusi berdiri. Sebelum itu ada Jimli Asyidiki dan Muhammad Mahfud MD. Lalu ada Akil Mokhtar yang memimpin MK teramat singkat. Hanya 6 bulanan lantaran tersungkur korupsi. Hamdan Zulfa kelahiran Bima Nusa Tenggara Barat menakodai MK sejak November 2014. Masa-masa yang sulit bagi penting konstitusi itu. Selain menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 memutus hengketa kewenangan lembaga negara hingga memutus perselisihan hasil pemilu, sejak 2008 MK diminta memutus hengketa hasil pilkada. Satu hal yang membuat pekerjaan MK bertumpuk-tumpuk. Lewat perpu pilkada kewenangan itu telah dikembalikan kepada Mahkamah Agung. Apakah ini berarti pekerjaan MK menjadi lebih ringan? Apa fondasi yang dibangun Hamdan Zulfa untuk menjadikan MK lembaga yang terhormat dan bermartabat? Dan apalagi pekerjaan rumah yang harus dijil MK? Ya, Bang Don dan Pak Hamdan sebelum kita lanjutkan, kita boleh lihat dulu ada gambar yang teman-teman punya berikut ini. Ini acara Pak Jokowi ke MK, peresmian museum MK ya Pak Hamdan ya? Pusat Sejarah. Pusat Sejarah namanya. Apa saja yang ada di situ Pak Hamdan? Jadi di situ menggambarkan suasana pra penjajahan, suasana penjajahan, suasana kemerdekaan. Jadi semua dibuat dalam bentuk teknologi, seni, dan sejarah. Jadi hanya satu kali touchscreen, semua terbuka. Semua terbuka. Mau cari apa, touchscreen, semua terbuka dengan layarnya yang bagus. Kalau ada sistem hologram, jadi Soekarno membacakan proklamasi dengan hologram, kita berdiri di situ, langsung mengucapkan proklamasi. Jadi seluruh sejarah koestusi ada di situ, dan kalau kita mau mencari putusan mahkamah koestusi, kita taskrin tahun berapa, nomor berapa. Semua, seluruhnya. Apalagi memang selama ini kan seluruh persidangan di situ kan transparan sebenarnya. Sangat transparan. Itu kan kalau tadi dibilang bahwa ada jejak di situ kan pilpres, lalu kemudian keluarnya sengketa pilkada dari MK. Sekarang dia akan mengadili perkara untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan konstitusi. Ya, undang-undang yang tidak sesuai dengan itu. Dan kita tahu bahwa DPR itu banyak muatan politisnya, ada undang-undang yang kualitasnya dianggap tidak bagus, ada bahkan undang-undang yang disponsori karena uang. Diduga disponsori begitu ya? Kalau pandangan Pak Ketua tentang ini. Memang ada berapa kemungkinan, ada kelayan dan kecerobohan satu. Kelayan dan kecerobohan itu kadang-kadang undang-undang itu dibuat secara tidak, bukan tidak serius tapi kecerobohan itu. Jadi kadang-kadang tidak sinkron antara satu undang-undang dengan undang-undang lain. Itu betul, tumpang tindih. Ya, tumpang tindih. Problemnya setelah-setelah, saya teliti, undang-undang itu dibuat oleh komisi tertentu. Komisi tertentu ini tidak koordinasi dengan komisi yang lain. Jadi muncul lah masalah. Itu satu. Sehingga mau gak mau diajukan ke sana, tabrakan satu dengan yang lainnya, kita batalkan. Padahal kan masuk ke pleno juga tuh. Masuk ke pleno, tapi saya pengalaman DPR, mana ada baca di sini. Walaupun masuk ke pari purna, tapi ya tidak. Cuma ke pari purna, itu satu kecerobohan. Dan banyak kecerobohan semacam itu. Ada juga kemungkinan besar, itu kesengajaan. Tapi kesengajaan yang mungkin tidak disadari betul bahwa itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi mungkin ada para pengusaha atau para apa yang meroloskan suatu undang, sehingga terjadi liberalisasi yang luar biasa. Betul. Nah akhirnya masuk di MK, ini liberalisasi yang tidak sesuai dengan prinsip konstitusi. Apa boleh buat? Kami kembali lagi kepada falsafah negara. Dengan dasar falsafah negara, kemudian di cross-check dengan undang-undang yang ada yang ternyata jauh. Apa boleh buat? Kita batalkan seluruhnya. Dan itu banyak. Dan itu banyak. Kalau diteliti betul banyak mestinya. Itu banyak. Jadi artinya walaupun sengit tampilkan dan tidak. Untuk utama di bidang ekonomi dan sumber daya alam. Minerba. Ya, termasuk. Dan yang kita batalkan itu secara keseluruhan, hampir secara keseluruhan. Misalnya undang-undang, undang-undang, apa namanya, perayaan pesisir dari wilayah. Hampir dengan pembelian HP 3. Jadi dengan undang-undang itu diberikan hak pengelolaan pesisir dan peluang-peluang kecil seluruh Indonesia. Saya bisa bayangkan kalau semua investasi di pesisir, di mana wilayah nelayan lagi. Ya, di akhirnya kita batalkan. Jantung dari undang-undang itu. Sekarang ini tadi Pak Ketua bilang ada kecerobohan. Lalu kemudian ada satu lagi tadi Pak? Ada ya, karena kesengajaan. Lalu kemudian kalau lihat teman-teman di DPR yang kualitasnya seperti sekarang ini kan masih berantem. Ya itu ada juga kecerobohan dan kekurang ketahuan. Ada banyak juga begitu. Jadi artinya walaupun sengit tampilkan dan tidak di situ masih banyak kemudian. Mereka membela datang di MK dengan berapi-api tapi salah gitu. Saya tahu, saya tahu. Berapi-api di situ tapi salah. Tapi salah, tapi tidak apas begitu. Ada. Jadi pede betul tapi tidak apas gitu. Gimana? Kalau Anda tidak di situ lagi, Anda menyumbang apa untuk bangsa ini? Masih banyak yang bisa lakukan di salah. Saya justru lebih banyak mungkin kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang lebih sosial. Sudah ada rencana khusus sesudah dari MK? Pak Hamdan. Paling tidak saya ngajar. Oh ya, karena masih ngajar juga ya. Paling tidak saya ngajar, itu dulu ya. Pak Hamdan, artinya akan masih banyak pekerjaan MK walaupun tidak di sengit tampilkada. Itu dipengaruhi juga oleh kondisi politik begitu? Ya betul. Jadi gini memang. Pasti sengit tampilkan ke depan itu akan lebih banyak. Kesadaran hukum masyarakat juga lebih tinggi. Jadi, LSM-LSM luar biasa dan sangat maju bagi saya dan sangat baik. Jadi mereka datang ke MK menggugat berbagai undang-undang macam-macam dan banyak yang logik. Banyak yang benar. Sehingga bagi saya LSM-LSM itu daripada mereka bergerak di jalan, termasuk mahasiswa. Saya katakan kepada para mahasiswa, daripada Anda berdemo di situ yang mengganggu ketertiban umum, datang saja ke MK. Nanti kita uji. Kan ada sebuah perkara yang diajukan oleh orang kecil. Saya lupa ya perkara itu yang kemudian dimenangkan oleh MK. Saya lupa perkara terakhir yang masih Anda ingat? Saya masih ingat, ada dua paling tidak. Ada satu burung-burung meteran listrik. Itu betul. Satu dari Madura. Datang naibis pulang berkisah. Dia datang menggugat sendiri masalah, masalah apa namanya itu, outsourcing. Outsourcing ya. Outsourcing. Dan kami kabulkan. Ada lagi seorang satpam. Seorang satpam yang juga datang sendiri. Datang sendiri. Dan itu dikabulkan oleh MK. Jadi, orang-orang kecil yang datang sendiri, tanpa bahwa pengacara yang jago-jago, itu justru kita menjadi ternyuh. Tapi, cara dia menyampaikan gugatan itu gimana? Seperti apa? Karena begini, yang paling penting dilihat oleh hakim MK itu substansinya. Kita tidak melihat orang berretorika. Tidak perlu berretorika. Tidak perlu berretorika, kita lihat substansinya. Kalau itu menyangkuh keadilan dan kepentingan publik, itu biasanya itu sangat jadi concern, mahkamah koestasi. Nah, ini menjadi concern yang baru untuk saya. Karena kemudian kan orang mengatakan kalau mahkamah koestasi itu, ya mengadilah hal-hal yang besar-besar. Iya. Dan tidak terbayang bahwa ada buru, ada tukang listrik. Saya masih agak, mungkin perlu penjelasan lebih jauh. Tentu ada filosofi di tengah-tengah hakim MK yang kemudian melayani hal yang seperti ini. Iya, jadi begini. Memang sejak zaman Pak Jimli, ada satu kerja yang bagus. Jadi, sosialisasi MK, pemberian kesadaran hal warga negara itu sangat masif, luar biasa. Dan saya lakukan sampai sekarang ini. Dan itulah yang membuat orang-orang itu menjadi mengerti. Dan ketika mereka datang, di MK itu pelayanannya standar. Jadi, jangan sampai siapapun yang datang dikecewakan. Yang dikecewakan, dilayani dengan bayi-bayi siapapun, kemudian dikasih nasihat. Dan nasihat dari bawah ini biasanya cukup bagus. Naik kepada sidang, hati, diajukan itu sudah bagus. Karena kita katakan bahwa ini orang-orang kecil, dikasih nasihat saja untuk perbaiki. Tidak usah disuruh pulang, begitu. Dikasih contoh biasanya, dikasih contoh. Sekitar perundang-undangan tidak selalu harus hari yang besar, begitu ya Pak Hamdan ya? Orang-orang kecil boleh datang di situ. Dan saya kira sangat terbuka. Tapi satu hal dulu, Nung, sebelum ditutup. Kan itu kan banyak sekali staf ahli di MK ya. Yang saya dengar, justru mereka ini adalah orang yang cepat sekali memberi input pada hakim-hakimnya. Iya betul, begini. Tidak terlalu banyak sebenarnya. Kalau dibanding negara lain. Dan masih sangat muda-muda di MK itu. Rata-rata master. Totalnya ada 25 orang. Tapi menempel pada hakim itu 2 orang. Bukan 25 ya. Lebih. Tapi tidak sampai 30. Jadi yang menempel pada hakim itu 2 orang. Kemudian ada juga, kita namakan puslit. Nah inilah sekarang, yang dalam langkah membangun ke depan. Saya wajibkan mereka itu seluruhnya untuk S3. Dan dibiayai seluruhnya oleh MK. Saya ada yang saya kirim keluar. Kemudian yang bisa di sini ada juga yang saya wajibkan semua. Saya bilang, kalau Anda sebagai peneliti, Tidak S3 dan tidak kuasai masalah, Saya bilang, mundur saja. Saya ganti yang lain. Sekarang saya wajibkan. Sehingga saya bilang sama Sekjen, 5 tahun yang akan datang, Seluruh peneliti yang membekap hakim, Itu harus semuanya dokter. Nah sekarang sudah bersekolah. Setidak-tidaknya ada 3 atau 4 junior saya yang memang dokter sudah. Di bekat MK. Benar. Pak Hamdan, ini memang belum sampai di proses akhir. Tapi Pak Hamdan kan sudah tidak mengikuti proses seleksi. Dan Pansel sudah memilih 5 orang. Untuk tahapan berikutnya. Walaupun Presiden belum memutuskan sesuatu. Kalau kemudian, oke. Presiden mengikuti rekomendasi Pansel. Dan artinya tidak mengikutkan Pak Hamdan. Kira-kira ya Pak Hamdan sudah pasti akan selesai di MK. Begitu kan. Apa kira-kira yang Bapak bayangkan yang sudah menjadi legasi Bapak di MK? Saya sebenarnya betul-betul sedang membangun sistem. Saya tanya semua. Saya libatkan mantan-mantan hakim, saya membangun sistem. Saya perbaiki prosedur, mekanisme, dan lain-lain. Kemudian juga saya ingin ke depan itu MK itu kehebatannya pada institusinya. Hakimnya masuk, ketemu institusi yang sudah sangat luar biasa itu menjadi sangat gampang. Karena itu saya betul-betul mengembangkan institusinya ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, sebenarnya terakhir, waktu di bulan April yang lalu, MK Indonesia dan saya mewakili pasal itu terpilih menjadi Presiden MK Asia. Ya pada saat itu betul-betul kita menjadi pusat perhatian dan memberikan kepercayaan penuh. Dan tahun 2015 ini, saya ingin mengajak berbagai hakim di seluruh dunia untuk datang di sini dengan memperlihatkan MK kita dan cara kerjanya yang sudah saya bangun dengan, kita kami bangun dengan sangat baik. Artinya bisa dibanggakan begitu ya? Bisa dibanggakan, betul. Inilah yang bulan Agustus mendatang, saya sudah punya rencana. Dan saya ingin MK Indonesia itu betul-betul salah satu ruruh model MK di dunia. Dan sekarang ini memang di Asia, setelah Korea, kita lah yang sangat bagus sama Turki. Apakah Pak Ketua kecewa kalau misalnya Presiden membalas surat Anda untuk mengatakan kita hanya ikuti hasil pansel? Saya sudah menyatakan dalam surat saya, saya sepungguhnya menyerahkan kepada Presiden apapun keputusannya. Saya sama sekali tidak kecewa, karena itulah sikap saya dari awal. Bang Don ada tambahan? Tidak. Oke, terima kasih Pak Hamdan sudah hadir di studio kami. Bang Don terima kasih juga dan pemirsa itu telah ter-headline sekali ini. Saya Nenustiani mengucapkan terima kasih, karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa. Terima kasih.